Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua Dan nantikan update materi dari Ben Pinter Hai sahabat Ben Pinter Semoga semua sehat walafiat dan masih semangat belajar bareng Ben Pinter Video kali ini merupakan lanjutan pembahasan tentang English preposition atau preposisi bahasa Inggris Pada bagian kedua ini, kita akan belajar tentang perbedaan penggunaan at, on, dan in sebagai prepositions of time Atau preposisi yang digunakan dalam konteks waktu dalam kalimat bahasa Inggris Untuk pembahasan preposisi bahasa Inggris bagian pertama dan juga pembahasan the part of speech Atau kelas kata bahasa Inggris, silahkan cek link di deskripsi video ini Ini adalah prepositions of time yang akan kita bahas Di sini ada at, on, in, before, after, since, from, to, until, by, for, dan during Video kali ini hanya fokus pada penggunaan at, on, dan in saja Untuk prepositions of time yang lainnya akan dibahas pada video berikutnya Perbedaan penggunaan at, on, dan in Supaya mudah diingat Di sini saya ilustrasikan dalam bentuk segitiga Yang paling atas ini untuk waktu yang paling spesifik Dan semakin ke bawah ini semakin umum Kita gunakan at untuk the time of day atau jam Misalnya at 4 o'clock At 11.45 Kita gunakan on untuk days atau hari Seperti on Wednesday dan on Wednesdays Perlu dicatat di sini Kalau on digunakan dengan hari dan ditambah akhiran as Seperti Wednesdays di sini Maka kata on maknanya sama dengan every Jadi on Wednesdays itu sama artinya dengan every Wednesday Setiap hari Rabu On juga dipakai untuk dates atau tanggal Baik bentuknya lengkap seperti on the 15th of July 2018 Atau tanpa tahun Seperti on July the 15th Pokoknya kalau ada tanggalnya Kita pakai on Kemudian in Kita gunakan untuk longer periods Atau periode waktu yang lebih lama dari jam hari maupun tanggal Seperti in August Pada bulan Agustus Ini untuk month atau bulan Kemudian in the summer Pada musim panas Ini untuk season atau musim Kemudian in 1998 Ini untuk tahun Dan in the 1990s Ini untuk decade Atau dekade Periode waktu persepuluh tahun Jadinya setelah tahun ada apostrophe atau koma di atas Dan akhiran as Ini adalah beberapa contoh lain Penggunaan preposisi at, on, dan in dalam frase Sebagian sifatnya idiomatis Atau sudah menjadi kesatuan rangkaian kata Yang punya makna tertentu Tidak bisa diterjemahkan per kata Untuk at Juga digunakan untuk Particular points in the day Saat tertentu dalam hari Seperti at night Pada malam hari At midnight Pada tengah malam At lunch time Pada saat makan siang Atau jam makan siang Dan at sunset Pada saat matahari terbenam Kita juga gunakan at Untuk particular points in the week Saat tertentu dalam seminggu Seperti At the weekend Pada akhir pekan Atau at weekends Setiap akhir pekan Hanya saja perlu diingat Penggunaan at Dengan kata weekend Ini untuk British English Kalau American English Pakainya on On the weekend Jadi Untuk weekend ini Bisa pakai at Atau on At juga digunakan Untuk special celebration Perayaan khusus Seperti At Eid Pada saat hari raya Atau At Easter Pada saat pasca Contoh lain seperti At the new year Pada saat tahun baru Dan sejenisnya Contoh lain yang sifatnya Idiomatis Seperti At the moment Dan at present Pada saat ini Atau sekarang Dan At the same time Pada saat yang sama Ada pun on Selain digunakan untuk hari dan tanggal Kita juga gunakan on Untuk special celebrations Yang mencantumkan kata day Contoh On Eid day Pada hari raya Ini kalau nggak pakai kata day Kita pakai at Seperti contoh sebelumnya At Eid Tapi karena disini pakai kata day Jadi kita pakai on On Eid day Contoh lain seperti On my birthday Pada hari ulang tahun ku Kita juga gunakan on Untuk bagian hari Seperti pagi, siang, dan malam Dengan catatan Nama harinya disebutkan Contoh On Friday morning Pada saat Jumat pagi Disini nama harinya disebutkan Yaitu Friday Kalau bagian harinya Kita kasih Akhiran S Maka maknanya sama dengan Every Jadi on Friday morning Dengan akhiran S Ini artinya setiap Jumat pagi Contoh lain misalnya On Friday afternoon Pada Jumat siang atau sore Dan On Friday evening Pada Jumat sore atau malam Kemudian untuk in Seperti yang saya jelaskan Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Ini digunakan untuk Longer periods Atau periode waktu yang lebih lama Dari jam, hari, dan tanggal Seperti contoh disini In the 18th century Pada abad ke-18 Dan in the middle ages Pada abad pertengahan Sebelumnya juga sudah saya bahas Kalau untuk hari dan bagian dari hari Yang menyebutkan nama harinya Atau gampangnya kalau ada nama harinya Apakah Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya Kita pakai on Tapi kalau bagian dari hari saja Tanpa menyebutkan nama harinya Maka kita gunakan In Seperti In the morning Di waktu pagi In the afternoon Di waktu siang atau sore Dan In the evening Di waktu sore atau malam Contoh lain yang sifatnya idiomatis Seperti In a few minutes Dalam beberapa menit Atau beberapa menit lagi In six months Atau in six months time Dalam enam bulan In the past Di masa lalu Dan in the future Di masa yang akan datang Selanjutnya Ada beberapa catatan Seperti Seperti penggunaan add On dan in Dalam konteks waktu Atau Sebagai prepositions of time Pertama penggunaan in Seperti dalam kalimat berikut I learned to drive in two weeks Saya belajar mengemudi Atau nyetir dalam waktu dua minggu Kalimat ini berarti It took me two weeks to learn Jadi Saya menghabiskan waktu dua minggu Atau perlu waktu dua minggu Untuk belajar nyetir Sedangkan dalam Contoh kalimat kedua I will be back in two weeks Saya akan kembali Dua minggu lagi In two weeks Di sini Berarti Two weeks from now Dua minggu dari sekarang Atau terjemah bebasnya Dua minggu lagi Catatan kedua Do not use add On Or in Before last Next This Or every Jangan gunakan add On Atau in Sebelum kata last Next This Ataupun Every Contoh I'll see you next Monday Saya akan menemui mu Senin depan Bukan I'll see you on next Monday Karena ada next di sini Jadi nggak perlu pakai on Contoh berikutnya They got married last July Mereka menikah bulan Juli kemarin Atau Juli lalu Bukan they got married In last July Karena ada last di sini Jadi nggak perlu pakai preposisi in Catatan ketiga Penggunaan on time dan in time On time artinya punctual Not late Tepat waktu Tidak terlambat Lawan katanya adalah late Telat atau terlambat In time artinya Soon Segera Atau early enough Cukup awal Lawan katanya adalah Too late Sangat terlambat Ada juga frase Just in time Artinya Almost too late Hampir saja terlambat Atau At the last possible time Pada detik-detik terakhir Supaya lebih jelas Perhatikan contoh kalimat berikut The 10.15 train left on time Kereta jam 10.15 Berangkat tepat waktu Artinya It left at 10.15 Kereta tersebut Ya berangkat tepat pukul 10.15 Tidak kurang Juga tidak lebih Contoh berikutnya If we don't hurry up We won't be in time To catch the train Kalau kita tidak bersegera Kita tidak akan tepat waktu Untuk naik kereta Kalau kita bilang in time Itu artinya Seumpama jadwal keberangkatan kereta Jam 10.15 Kita datang sebelumnya Misalnya jam 10 tepat Atau kalau kita datang di detik-detik terakhir Sebelum kereta berangkat Kita bisa menggunakan Just in time Seperti dalam contoh We go to the station Just in time for our train Kami tiba di stasiun Tepat sebelum kereta berangkat Kalau tadi misalnya Jadwal keberangkatan kereta Jam 10.15 Mungkin kita datang jam 10.14 Intinya kita datang di detik-detik terakhir Sebelum kereta berangkat Jadi kita datang Kemudian beberapa saat setelahnya Kereta langsung berangkat Catatan keempat Berkaitan dengan penggunaan At the end Dan in the end At the end Biasanya setelahnya menggunakan Of Jadi at the end of something Kata something ini biasanya diisi noun Kata benda atau noun phrase At the end artinya At the time when something ends Saat ketika sesuatu berakhir Atau pada akhir dari sesuatu Sedangkan in the end Artinya sama dengan finally Pada akhirnya Biasanya setelah melewati masa Atau proses yang panjang Lebih jelasnya perhatikan contoh kalimat berikut We are taking a vacation At the end of September Kami akan berlibur pada akhir September They had a lot of problems with their car They sold it in the end Mereka mengalami banyak masalah Dengan mobil mereka Atau terjemah bebasnya bisa Mobil mereka sering sekali bermasalah Akhirnya mereka menjualnya Catatan kelima Seputar penggunaan At the beginning Dan in the beginning At the beginning Used to talk about the point Where something starts Digunakan untuk mengatakan Titik di mana sesuatu dimulai Atau awal dari sesuatu At the beginning ini Biasanya diikuti oleh of At the beginning of Pada awal At the beginning of the month Artinya awal bulan Sedangkan in the beginning Used when we contrast Two situations in time Digunakan ketika kita Mempertentangkan dua situasi Lebih jelasnya perhatikan Contoh kalimat berikut I started my new job At the beginning of the year Saya mulai pekerjaan baru saya Pada awal tahun In the beginning Nobody understood what was happening But after she explained everything Very carefully Things were much clearer Pada awalnya Tak ada yang mengerti Tentang apa yang sedang terjadi Tetapi setelah dia menjelaskan Semuanya dengan seksama Segala sesuatunya menjadi Jauh lebih jelas Catatan ke-6 Penggunaan at night Dan in the night At night artinya Any night in general Malam secara umum Malam apa saja In the night Maknanya One particular night Malam tertentu Atau spesifik Perhatikan contoh kalimat berikut At night The temperature drops below zero Di waktu malam Suhu turun di bawah nol I was awake in the night Thinking about all the things That have happened Saya terjaga malam itu Memikirkan semua hal yang telah terjadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton